Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Marga Batak tertua, sejarah dan asal usulnya. Ya teman, suku Batak terkenal dengan istilah marga atau penamaan silsilah keluarga. Terdapat banyak marga di suku Batak yang tersebar di daerah Sumatera Utara, hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. Namun, manakah marga Batak tertua? Nah teman, mengetahui marga Batak tertua penting untuk mempelajari sejarah, suku, dan budaya di Nusantara. Untuk mengenalinya, kita perlu membaca sejarah asal usulnya. Marga Sinaga adalah salah satu marga tertua di dalam suku Batak. Ya, keturunan dari marga Batak Sinaga masih terus bergenerasi hingga sekarang. Teman mungkin pernah mengenal orang dengan sematan marga Sinaga dinamanya. Baik itu mereka di industri hiburan, pemerintahan, maupun masyarakat sipil. Lalu, bagaimanakah sejarah atau asal usul marga Sinaga sebagai marga Batak tertua? Ya, marga Sinaga. Marga tertua dalam suku Batak Toba. Berasal dari desa urat Pulau Samosir. Apabila ditarik dari garis seluhurnya, marga Sinaga bermula dari keturunan si Raja Batak generasi kelima. Raja Batak ini kemudian mempunyai keturunan atau anak yaitu Guru Tatea Bulan. Setelah itu, Guru Tatea Bulan menghasilkan keturunan Tuan Saribu Raja. Lalu, Tuan Saribu Raja menghasilkan keturunan Raja Lontung. Raja Lontung adalah ayah dari Sinaga. Ya, Raja Lontung mempunyai sembilan anak teman. Dari sembilan anak tersebut, dua orang anak perempuan yaitu Si Boru Amak Pandan dan Si Boru Panggabean. Tujuh anak laki-laki yaitu Toga Sinaga, Tuan Si Tumorang, Toga Pandiangan, Toga Nainggolan, Toga Simatupang, Toga Aritonang, Toga Siregar. Ya, lebih lanjut teman. Keturunan Raja Lontung kebanyakan tinggal di Samosir. Mereka menyebar tinggal di Tanah Batak. Lebih lanjut teman. Antropolog Richard Sinaga mencatat, dalam buku silsilah Marga-Marga Batak, ada yang mengatakan Marga Situmora adalah keturunan Raja Lontung yang sulung. Lalu Marga Sinaga lahir di urutan kedua. Namun teman, menurut kisah yang dituturkan turun-temurun justru sebaliknya. Sinaga sebagai anak pertama dan Situmorang sebagai anak kedua. Ya, Sinaga memiliki keturunan tiga anak laki-laki yaitu Raja Bonor, Raja Ratus, dan Raja Uruk. Kemudian mereka masing-masing memiliki keturunan tiga anak laki-laki. Ya, budayaan Situr Situmorang dalam buku Toba Nasai, sejarah lembaga sosial politik abad 13-20, menuliskan adanya Marga Situmorang dan Marga Sinaga pada masa Sisingamang Raja XII. Ya, kedua sama-sama keturunan Lontung, namun mempunyai perselisihan dalam beberapa bagian di pemerintahan. Iya, Sinaga dan Situmorang memainkan peran kultural dan politik yang berbeda. Dari silsila diketahui, bahwa relasi antara kedua Marga Kakak beradik dalam lingkungan Lontung itu ditandai dengan persaingan interan, yaitu perebutan hegemoni dalam organisasi parbaringin atau agama Batak di semua bios Lontung. Diceritakan lebih lanjut, teman. Marga Situmorang dan Marga Sinaga sering bersaing dalam perebutan jabatan sebagai Pandita Bolon atau Pendeta Utama. Pandita Bolon merupakan orang yang memimpin organisasi parbaringin dalam bios atau paguyupan meliputi wilayah tertentu mereka. Nah teman, keturunan dari Toga Sinaga masih eksis hingga sekarang ya. Rasa kekeluargaan dan solidaritas Marga Sinaga sangat terjaga baik. Ya, semua keturunannya masih tetap dalam satu Marga teman, yaitu Marga Sinaga. Berbeda dengan Marga ke-6 saudaranya yang berkembang menjadi beberapa Marga. Nah teman, generasi dari Toga Sinaga membuat perhimpunan dalam satu ikatan yang bernama Persadaan Poparan Toga Sinaga Dohot Boruna atau PPTSB. Himpunan ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, teman. Di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Perhimpunan PPTSB juga mendirikan Tugu Toga Sinaga pada 1966 di Desa Urat, Samosir. Tugu tersebut diresmikan pada Juni 1970. Nah teman, itu tadi adalah Marga Batak tertua, sejarah dan asal usulnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan sarannya membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijat, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman. Terima kasih telah menonton!